Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 9 di SPM Pertemuan 9 akan dimulai di multinational organization Pertemuan ke 10 adalah mengenai varians Dan pertemuan berikutnya adalah mengenai SPM dengan menggunakan balance scorecard Pembelajaran online ini diharapkan bisa efektif Apabila Anda sebagai mahasiswa berpartisipasi secara aktif Dalam berdiskusi dengan menggunakan platform yang disediakan oleh dosen pengampung masing-masing Apabila kalian merasa classroom untuk tanya jawab kurang Kalian boleh untuk meminta tetap muka melalui zoom Atau platform apapun Jadi jangan sampai pembelajaran online membuat kita tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran Jadi tidak ada alasan Saya dan teman-teman dosen dan tim dosen akan berusaha untuk update materi atau cara pembelajaran Tapi mahasiswa juga diharapkan berpartisipasi secara aktif Kalau sinerginya tidak tercapai seperti yang kita pelajari di SPM dan di manajemen strategi Sinergi tidak tercapai maka tujuan pembelajaran tidak tercapai Jadi ayo sama-sama untuk membuat tujuan pembelajaran dari masing-masing mata kuliah tercapai Jadi harus aktif ya Kalau gak ngerti nanya Nanya bisa melalui whatsapp, bisa melalui classroom, bisa pakai zoom kalau memang masih benar-benar tidak mengerti Oke kita masuk ke multinational organization Multinational organization atau bisa juga disebut MNC Multinational company gitu ya Adalah suatu organisasi atau perusahaan yang mengendalikan produksi barang atau jasa di lebih dari satu negara Jadi karena dia berada di lebih dari satu negara Maka permasalahan yang terjadi biasanya lebih kompleks dibandingkan perusahaan tersebut hanya berdiri di satu negara Tiga masalah yang biasa terjadi di multinational company adalah Satu cultural difference, dua transfer pricing, dan yang ketiga adalah exchange rate Oke kita mulai ya dari cultural difference Apa sih cultural difference? Dalam bahasa Indonesia cultural difference adalah perbedaan budaya Kenapa sih itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena organisasi multinasional beroperasi di beberapa negara Karena di beberapa negara maka organisasi tersebut pasti di masing-masing negara akan memiliki karakteristik budaya yang berbeda Untuk itu sebagai implikasi perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan budaya antara headquarter dengan subsidiaries Headquarter itu adalah kantor pusat, subsidiaries itu kantor cabang Kenapa sih bisa terjadi? Indonesia aja yang satu negara kalau terletak di Sabang sama terletak di Merauke itu pasti beda budayanya Karena letaknya berbeda apalagi kalau kita ngomonginya lintas negara Maka value yang dianud atau nilai yang dianud asumsi maupun behavior yang ada di satu budaya akan berbeda dengan budaya lainnya Jadi budaya tersebut nanti akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya Salah satu yang paling banyak digunakan untuk bisa mendefinisikan budaya adalah Menggunakan dimensi budaya yang dicanangkan oleh Hofstede Jadi Hofstede ini nama orang ya Peneliti ini dia berhasil untuk membuat dimensi dari budaya Menurut Hofstede, masing-masing budaya ini akan berbeda berdasarkan 6 dimensi yang ada Yang pertama adalah power distance Yang kedua individualism Yang ketiga feminine atau masculine Yang keempat uncertainty avoidance Yang kelima long term orientation Dan yang terakhir adalah restraint atau indulgence Oke jadi enggak si ke enam dimensi ini enggak langsung ditemukan sekaligus Jadi pada awalnya Hofstede itu menemukan empat dulu Power distance, individualism, feminine, sama uncertainty avoidance Seiring berjalannya waktu dia melengkapinya dengan long term orientation sama restraint atau indulgence Ini tanya apa sih gitu ya Oke kita bahas satu-satu Power distance Power distance di satu negara atau satu budaya itu bisa terbagi menjadi dua Yang satu lebih ke egalitarian atau setara Yang satu lagi ada hierarki Jadi gini Maksudnya power distance itu seperti apa sih Jadi lihat deh kalau orang tua dan anak hubungannya kalau di Indonesia itu lebih hormat Jadi orang yang lebih tua, orang tua kita itu hierarkinya lebih tinggi dibandingkan anak Itu sebabnya di kita ada budaya cium tangan orang yang lebih tua Atau misalnya mendahulukan orang yang lebih tua Misalnya duduk dan sebagainya Itu kenapa? Karena power distance di Indonesia itu lebih tinggi Ada hierarki Nah kalian pernah dengar enggak kalau di luar negeri ada anak yang memanggil orang tuanya dengan sebutan nama Jadi mereka enggak manggil bapak atau ibu kayak kita ayah, bunda enggak Tapi mereka memanggilnya nama Kenapa seperti itu? Karena di luar negeri atau bukan di luar negeri ya Sorry, di budaya barat mereka lebih egalitarian Jadi menurut mereka posisi antara ibu dan anak itu sama-sama manusia Jadi setara Sehingga tidak ada perbedaan atau hierarki gitu ya Batasan antara ibu sama anak Jadi ngerti ya power distance itu Seperti itu Atau kalau dibawa ke konteks perusahaan Power distance yang positif itu terlihat di Indonesia Di mana kita tuh Kalau sama bos itu lebih segan misalnya Tapi kalau di luar negeri Sama bos itu ya biasa aja Jadi kalau kita tidak setuju sama apa yang dikatakan oleh bos Kita bisa bilang enggak menurut saya sih enggak gitu bos Tapi kalau di Indonesia ketika kita menyanggah apa kata bos bilang Biasanya itu takut Jadi walaupun kita tidak setuju sama apa yang bos bilang Biasanya kita tidak ngomong apa-apa Nah itu terjadi karena power distance Jadi sebenarnya Laiketorna ternyata itu terjadi Perilaku seperti itu Karena budaya kita Yang embrace hierarki Atau memperlakukan hierarki Oke Yang kedua adalah Individualism Semakin positif Dia semakin individualistik Semakin negatif Dia semakin kolektifis Indonesia itu kolektifis Artinya Suka melakukan Segala sesuatu secara Bareng-bareng Atau bersamaan Sampai-sampai Ada Ungkapan Makan-nggak makan Asal kumpul gitu ya Karena Budaya di Indonesia itu Lebih ke kolektifis Kalau individualistik Itu kebanyakan di Negara barat Seperti negara Eropa Negara Amerika Mereka lebih individualistik Artinya Kalau bisa mereka kerjain sendiri Ngapain harus bareng-bareng Gitu ya Oke Berikutnya adalah Feminine atau maskulin Kok bisa sih bu Ini masuk ke dalam dimensi Maksudnya gimana Gini Kalau di femininim dan maskulin Semakin positif Itu semakin ke maskulin Semakin ke negatif Semakin feminin Maksudnya apa Jadi budaya Di suatu tempat itu Dia lebih ke Mempentingkan kekuasaan Atau mempentingkan Nurture Nurture itu apa ya Kayak mengayomi Merawat gitu ya Jadi Kayak gini deh Kalian Korea Kalau denger Korea Utara Bukan Korea Selatan ya Korea Utara Itu lebih feminin Atau maskulin Gak mungkin feminin ya Pasti maskulin Nah Itu kenapa terjadi Karena budaya Jadi buat mereka Tentara itu penting Terus udah gitu Power itu penting Buat mereka Jadi Beberapa negara Memang lebih maskulin Dibandingkan dengan Negara Yang lain Kalau Indonesia Masuk mana Menurut kalian Dia sebenarnya Agak di tengah-tengah sih Tapi lebih ke feminin Daripada ke maskulin Oke Berikutnya Uncertainty avoidance Atau Bagaimana caranya Kita menghadapi Ketidakpastian Di masa yang akan datang Ini sebenarnya Kelihatan banget Kalau Indonesia Dia negatif Apa positif Menurut kalian Yang benar Negara Indonesia itu Lebih ke Negatif Jadi Kita mah Nyaman Dengan Ketidakpastian Jadi Menurut Menurut Orang Indonesia Ketidakpastian itu Yaudah deh Gak apa-apa Toh Nanti akan kita Jalani juga Gitu ya Tapi kalau buat Orang Eropa Atau orang Australi Gitu ya Mereka tuh Gak suka Dengan ketidakpastian Kalau Kalau dilihat Dari penanganan Corona aja Coba Kita bandingkan Negara Indonesia Sama negara New Zealand Negara Indonesia Jadi jangan disalahin ya Kenapa Pemerintah kayak gitu Kenapa Orang Indonesia Disuruh di rumah aja Tapi tetap Jalan-jalan Gitu ya Karena salah satunya Adalah karena budaya Jadi budaya Uncertainty Avoidance-nya Kita tuh nyaman Dengan ketidakpastian Jadi buat kita Ketidakpastian tuh Adalah sesuatu Yang wajar terjadi Jadi Ketika Ada Corona Gitu ya Yaudah Nanti juga akan Berlalu Berlalunya Kapan ya Gak tau Gitu Karena Buat kita Itu adalah Sesuatu yang Yang pasti berlalu Walaupun Entah kapan Kita mah nyaman-nyaman aja Coba lihat Negara New Zealand Teman saya Kebetulan lagi Kuliah di New Zealand Terus dia bilang Waktu itu lockdown Di New Zealand Walaupun kondisinya Di New Zealand Belum ada yang positif Corona Jadi Saat itu Mereka benar-benar Lockdown Secepatnya Secepat mungkin Untuk membatasi Pencegahan Penyebaran virus Corona Berarti Kenapa mereka Melakukan itu Karena Uncertainty Avoidance Agar si virusnya Indonesia Oke Berikutnya adalah Long Term Orientation Long Term Orientation Ini adalah Bagaimana si budaya tersebut Melihat jangka panjang Apakah Budaya tersebut Lebih Berorientasi Ke jangka panjang Atau ke jangka pendek Sadly Sadly Indonesia Ada di Long Term Orientation Yang negatif Alias Mereka Atau kita Masih Orientasinya Masih jangka pendek Sedangkan Kalau Budaya Barat Itu lebih ke Long Term Orientation Terlihatnya dari apa sih Gini Terlihatnya Oke lah Budaya kita Menurut kalian Seperti apa sih Yang lebih ke Short Term Oke Mahasiswa deh ya Oke Mahasiswa Biasanya Orientasinya Nilainya harus A Selesai Padahal sebenarnya Dibalik Dia dapat A Harusnya Punya Long Term Yang lebih Jauh lagi Buat apa sih Dapat A Gitu ya Kalau kalian Dapat A Tapi misalnya Ini mah misalnya ya Misalnya Nganggu Buat apa gitu Jadi Bukan cuma nilai yang Bagus Tapi kalian juga Harus bisa Membekali diri kalian Untuk bisa Bekerja Atau misalnya Buka bisnis Itu apa sih Selain nilainya A Jadi Short Term Long Term Jangan Satu Sorry Salah satunya Terjadi karena Kebudayaan kita Karena budaya kita Walaupun Ini dipengaruhi juga Dengan Kondisi Dimana Kita tuh Dulu Dijajah Nah Ketika Ketika kita Dijajah Kita kan Nggak kepikiran Nenek moyang kita Gitu ya Nggak kepikiran Nanti Saya akan kuliah S2 S3 Kan enggak ya Tapi mereka Akan berpikir Gimana caranya Untuk merdeka Atau gimana caranya Kita kabur nih Dari Belanda Atau dari Jepang nih Soalnya mereka Lagi menuju kemari Misalnya gitu Jadi kan Benar-benar Short Term Gitu ya Jadi Si budaya Dimana kita Put Atau mengambil Short Term Itu Salah satunya adalah Dulu karena kita Pernah dijajah Jadi Orientasinya Masih jangka pendek Tapi Harusnya sih Karena kita sudah Merdeka Jaman sudah begini Harusnya sih Kita harus Shifting Atau mengganti Orientasi kita Dari jangka pendek Menjadi jangka panjang Ya Ini mah bisa dilatih Sebenernya Yang terakhir adalah Restrain atau indulgence Gitu Bisa negatif Bisa positif Kalau positif Ketika kita Mendapatkan kebahagiaan Gitu ya Maka kita akan Menganggap Kebahagiaan itu Adalah sesuatu yang baik Cuma Kadang Ada beberapa Pendapat Dimana Kita tuh Restrain Jadi ketika kita Dapat kebahagiaan Kita berpikir Oke Ini nih Saya bahagia banget nih Jangan-jangan nih Dibalik kebahagiaan ini Bentar lagi Saya akan dapat musibah Nah Ada kan yang suka kayak gitu Itu adalah Restrain Ya Jadi budaya kita Membuat kita selalu berhati-hati Jangan-jangan Ketika kita Sedang Dalam kondisi yang sangat baik Bentar lagi nih Akan ada sesuatu yang buruk terjadi Itu Terjadi Ternyata Karena budaya Oke Menarik ya sebenarnya Si budaya ini Terus Berarti Apa sih hubungan dari Keseluruhan budaya ini Dengan Perusahaan Gitu ya Ada implikasinya Ternyata Budaya yang berbeda Akan Membuat Tipe Perencanaan Sama pengendalian perusahaan Juga harus dilakukan Secara berbeda Jadi Walaupun perusahaannya sama Tapi ketika dia Berada di Negara yang berbeda Dengan budaya yang berbeda Maka Tipe perencanaan Dan pengendaliannya Harus disesuaikan Oke Contohnya ini Individualistic culture Seperti di Belanda Misalnya Maka reward itu Atau Apa sih namanya Penghargaan Terhadap Kinerja individual Itu lebih efektif Dibandingkan Kalau rewardnya Didasarkan Atas Suatu Kelompok Atau divisi Karena Budayanya sendiri Individual Mereka Pasti lebih Ingin menonjol Dibandingkan Dengan Coworkernya Atau Teman kerjanya Ketika mereka Bekerja lebih keras Dibandingkan Dengan Koleganya Maka Mereka Mengharapkan Bisa mendapatkan Reward yang lebih Daripada Coworkernya Atau Rekan Sejawatnya Itu sebabnya Reward Based on Individual Itu akan Lebih efektif Oke Yang kedua Contohnya adalah Culture with low power distance Ingat gak tadi power distance itu apa? Yang adanya Hierarki Nah Ketika ada Hierarki Kalau Low power distance Berarti Kita lihat disini ya Sorry Low power distance Berarti Lebih egalitarian Atau Setara Antara satu orang Dengan orang lainnya Maka Desentralisasi Dalam pengambilan Keputusan Dan Partisipasi Dalam Pembuatan Anggaran Akan Lebih Diminati Dibandingkan Dengan Sentralisasi Kenapa Begitu? Karena Dengan Adanya Egalitarian Artinya setara Mereka Mengharapkan Masing-masing Divisi Bisa Untuk Mengambil Keputusan Karena Kan sama aja Keputusannya Apabila Diambil Di pusat Ataupun Di Diambil Di Tingkat Yang lebih Rendah Yang terakhir Positive Uncertainty Avoidance Ingat gak Uncertainty Avoidance Itu apa? Uncertainty Avoidance Adalah Bagaimana Kita Menghadapi Masa depan Apakah Suka Akan Ketidak Pasien Atau Enggak Suka Jadi Kalau Mereka Itu Uncertainty Avoidance Positif Kita Lihat Di sini Maka Ketidak Pasien Di masa Yang Akan Datang Itu Akan Membuat Mereka Cemas Sehingga Mereka Berusaha Untuk Melakukan Planning Yang Lebih Baik Dan Pengendalian Yang Lebih Baik Jadi Formal Planning Sama Pengendalian Sistem Itu Akan Bekerja Sangat Baik Karena Mereka Gak Suka Ketidak Pastian Di Masa Yang Akan Datang Gitu Ya Bu Jadi Kalau Yang Answer Avoidance Di Indonesia Itu Gimana Maka Yang Paling Cocok Adalah Sebenarnya Informal Yang Bersifat Informal Pengendalian Informal Itu Akan Bekerja Lebih Baik Dibandingkan Yang Formal Yang Informal Itu Gimana Kalau Gak Salah Kita Sudah Pernah Bahas Informal Itu Seperti Misalnya Trust Jadi Misalnya Gini Saya Percaya Kepada Seseorang Jadi Ketika Saya Memberikan Rasa Percaya Saya Kepada Seseorang Maka Seseorang Itu Akan Bekerja Lebih Baik Tanpa Harus Diawasi Secara Terus Menerus Jadi Trust Atau Rasa Percaya Itu Merupakan Salah Satu Kontrol Sistem Yang Bersifat Informal Yang Cocok Apabila Berada Di Negative Uncertainty Avoidance Tadi Yang Bersifat Culture Jadi Ada Hubungannya Antara Si Culture Sama Tipe Perencanaan Sama Pengendalian Perusahaan Gitu Kenapa Kita Ngomongin Culture Balik Lagi Karena Kita Ngomongin Multinasional Corporation Berikutnya Adalah Mengenai Masalah Yang Terjadi Di MNC Bagian Kedua Yaitu Transfer Pricing Sudah Kita Bahas Sebelum Tes Transfer Pricing Transfer Pricing Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Multinasional Itu Akan Berbeda Dengan Transfer Pricing Yang Dilakukan Oleh Satu Perusahaan Saja Kenapa Begitu Karena Ada Beberapa Dimensi Yang Terpengaruh Yaitu Pajak Regulasi Pemerintah Tarif Pajaknya Sama Foreign Exchange Controls Kita Bahas Udah Tau ya Transfer Pricing Itu Apa Jadi Pertukaran Barang Ataupun Jasa Dari 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 Perusahaan Ke Perusahaan Yang Lain Dan Perusahaan Tersebut Memiliki Hubungan Istimewa Bisa Satu Divisi Ke Divisi Yang Lain Bisa Anak Ke Pusat Bisa Pusat Ke Anak Bisa Satu Perusahaan Dengan Afiliasi Pokoknya Mereka Harus Masih Punya Hubungan Si Transfer Pricing Pada MNC Ini Bisa Menyebabkan Abuse Of Transfer Pricing Apa sih Abuse Itu Penyalah Gunaan Transfer Pricing Ini Seringkali Terjadi Di Perusahaan Multinasional Corporation Jadi Mereka Menggunakan MNC Sebagai Mekanisme Untuk Mengalihkan Pendapatan Dari Negara Yang Bertarif Pajak Tinggi Ke Negara Yang Tarif Pajak Lebih Rendah Untuk Lebih Jelasin Sepertinya Kalian Sudah Belajar Di Pajak Internasional Mengenai Transfer Pricing Tapi Ilustrasinya Saya Berikan Disini Contoh Abuse Of Transfer Pricing Contoh Ada Perusahaan Pusat Atau Headquarter Namanya Toys Corporation Si Toys Corporation Ini Ada Di Filipina Dia Punya Anak Perusahaan Di Indonesia Namanya PT Mainan Tarif Pajak Di Filipin Cuma 10% Berarti Si Toys Corp Ini Pajak Cuma 10% Sedangkan Tarif Pajak Di Indonesia 25% Berarti Si PT Mainan Ini Tarif Pajak 25% Untuk Bisa Bikin Mainan Si PT Mainan Ini Harus Ngimpor Bahan Baku Dari Toys Corp Kalau Harga Pasar Yang Ada Bahan Baku Ini Sebenarnya Harganya Cuma 7 Dollar Per Unit Kalau Toys Corp Memutuskan Untuk Melakukan Abuse Of Transfer Pricing Atau Menyalah Gunakan Transfer Pricing Guna Meminimalisir Pajak Toys Corp Dapat Mengubah Nilai Transfer Pricing Dari 7 Dollar Menjadi 25 Dollar Kok Buat Apa Kayak Gitu Ya Karena Hal Ini Akan Mengakibatkan PT Mainan Bayar Lebih Mahal Buat Bahan Baku Tersebut Kalau PT Mainan Bayar Lebih Mahal Maka Laba PT Mainan Lebih Kecil Jadi Labanya Kecil Masuk Labanya Kemana Pendapatan Ini Masuk Ke Toys Corp Toys Corp Nanti Akan Mendapatkan Labanya Lebih Tinggi Karena PT Mainan Harus Bayar Lebih Tinggi Toys Corp Labanya Lebih Tinggi Tidak 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 Masalah Kenapa Karena Tarif Pajaknya Cuma 10% Jadi Walaupun Labanya Lebih Tinggi Tarif Pajaknya Cuma 10% Maka Secara Corporate Alias Toys Plus PT Mainan Keuntungannya Akan Lebih Besar Karena Pajak Yang Dibayarkan Lebih Kecil Jadi Harusnya PT Mainan Kalau Tidak Terjadi Transfer Pasing Cuma Bayar 7 Dolar Maka Dia Tidak Harus Bayar Lebih Mahal Tidak Harus Bayar 25 Dolar Jadi Pendapatannya Akan Lebih Gede Labanya Akan Lebih Gede Karena Labanya Akan Lebih Gede Maka Tarif Pajaknya Akan Lebih Besar Sekarang Karena Si PT Mainan Harus Bayar Lebih Tinggi Labanya Lebih Kecil Jadi Tarif Pajak Di Nusia Yang 25% Tidak Masalah Karena Labanya Kecil Kan Labanya Ditransfer Ke Si Toys Corp Gitu Ya Kalau Masih Nggak Ngerti Dibaca Lagi Diulang Lagi Si Videonya Agar Abuse Of Transfer Pricing Ini Bisa Kalian Mengerti Implikasinya Apa Negara Indonesia Mengatur Mekanisme Transfer Pricing Untuk Multinasional Corporation Di Indonesia Sehingga Indonesia Tidak Di Indonesia Tidak Terjadi Kehilangan Potensi Pajak Gitu Oke Sekarang Yang Ketiga Adalah Exchange Rate Atau Nilai Tukar Apa Ini Teh Oke Exchange Rate Merupakan Nilai Mata Uang Suatu Negara Dalam Satuan Mata Uang Lainnya Cash Flow Dari Suatu Perusahaan Multinasional Didenominasi Oleh Beberapa Mata Uang Tergantung Dari Lokasi Perusahaan Tersebut Contoh Gini Si Multinasional Ini Ada Di Indonesia Malaysia Sama Australia Ketiga Perusahaan Ketiga Negara Tersebut Akan Memiliki Mata Uang Yang Berbeda Jadi Nanti Mereka Akan Punya Mata Uang Yang Berbeda Walaupun Satu Perusahaan Jadi Di Indonesia Akan Pakai Rupiah Di Australia Akan Pakai Australian Dollar Di Malaysia Akan Pakai Ringgit Nah Penggunaan Mata Uang Yang Berbeda Mengakibatkan Masalah Kenapa Karena Kita Akan Kesulitan Dalam Mengukur Kinerja Si Subsidiary Sama Managernya Kenapa Itu Bisa Terjadi Oke Kita Bahas Dulu Exchange Rate Ini Apa Sih Gimana Gitu Rate Ini Bisa Dinyatakan Dengan Direct Quote Ataupun Indirect Quote Kalau Direct Quote Berarti Satu Unit Valuta Asing Dinyatakan Dengan Unit Mata Uang Lokal Di Negara Tersebut Contohnya Satu USD Sama Dengan 10.000 Rupiah Kalau Indirect Quote Dibalik Jadi Unit Mata Uang Lokal Dinyatakan Dalam Unit Valuta Asing Satu Rupiah Sama Dengan 0,000 1 USD Di Indonesia Kita Menggunakan Direct Quote Karena Mata Uang Kita Tidak Terlalu Kuat Jadi Kita Menggunakan Direct Quote Oke Dari Exchange Rate Ini Atau Nilai Tukar Ini Ada Beberapa Macam Exposure Exposure Itu Ada Tiga Macam Exposure Yang Pertama Translation Yang Kedua Transaction Dan Yang Ketiga Adalah Economic Kita Bahas Satu Satu Exposure Translasi Adalah Potensi Perubahan Dalam Nilai Posisi Keuangan Perusahaan Yang Dikeakibatkan Oleh Exposure Yang Terjadi Selama Proses Konsolidasi Exposure Ini Bisa Menimbulkan Keuntungan Atau Kerugian Signifikan Walaupun Belum Terealisasikan Maksudnya Gini Ketika Contohnya Tadi Ada Di Indonesia Singapura Sama Malaysia Berarti Ketika Mau Dikonsolidasi Kita Harus Pakai Satu Mata Uang Yang Sama Ya Nggak Karena Kita Menggunakan Satu Mata Uang Yang Sama Maka Harus Dikonversi Dulu Diubah Dulu Si Mata Uangnya Dari Australian Dollar Misalnya Menjadi USD Dari Rupiah Menjadi USD Sama Dari Ringgit Menjadi USD Apakah Berarti Ketika Kita Mengubah Itu Kita Tukerin Semua Uang Kita Yang Rupiah Menjadi USD Jawabannya Belum Tentu Atau Enggak Biasanya Enggak Cuma Kita Mengubah Diatas Kertas Aja Kemungkinan Besar Ketika Kita Mengubah Rupiah Menjadi USD Itu Rugi Atau Untung Jawabannya Adalah Kemungkinan Besar Rugi Karena Mata Uang Kita Lebih Lemah Dibandingkan Dengan Mata Uang USD Jadi Nilai Kita Jadi Turun Karena Si Laba Yang Kita Dapatkan Dalam Rupiah Harus Diubah Menjadi Kedalam Bentuk USD Nah Exposure Ini Bisa Menimbulkan Keuntungan Atau Kerugian Yang Signifikan Iya Ketika Rupiah Diubah Menjadi USD Ada Potensi Atau Exposure Kita Mengalami Kerugian Signifikan Jadi Turun Sekali Nilai Laba Kita Walaupun Belum Terealisasikan Artinya Walaupun Si Uang Tersebut Tidak Kita Ubah Kedalam USD Dalam Bentuk Fisik Jadi Cuma Hitung Doang Kalau Di Laporan Keuangan Itu loh Unrealized Gain Or Loss Because Of Translation Kalau Enggak Salah Jadi Memang Belum Terealisasikan Oke Berikutnya Adalah Exposure Transaksi Exposure Ini Akan Terjadi Saat Perusahaan Melakukan Transaksi Dalam Mata Uang Asing Penyebabnya Adalah Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Antara Waktu Dibuatnya Komitmen Dengan Waktu Pembayaran Komitmen Tersebut Penanganannya Bisa Dengan Melakukan Haging Oke Kalau Kalian Enggerti Si Definisinya Saya Kasih Contoh Contohnya Gini Kalian Ceritanya Mau Ngutang Sama Bank Ngutangnya Dalam Bentuk Dolar Oke Kalian Ngutangnya Sekarang Oke Saya Mau Ngutang Seribu Dolar Kurs Hari itu Adalah Satu Dolar Sama Dengan Sembilan Ribu Gak Mungkin Tapi Kita Anggap Sama Dengan Sembilan Ribu Satu Bulan Kemudian Adalah Jatuh Tempo Dimana Kalian Harus Membayar Hutang Kalian Utangnya Tetap Sama Nggak Seribu Dolar Jawabannya Tetap Sama Tapi Ternyata Ketika Kalian Ngecek Kurs Kurs Hari Itu Setelah Satu Bulan Ternyata Satu Dolarnya Udah Bukan Sembilan Ribu Lagi Tapi Jadi Sepul Ribu Maka Dalam Rupiah Utang Kalian Sebenarnya Tambah Banyak Atau Tambah Dikit Dalam Rupiah Jadinya Tambah Banyak Walaupun Dalam Dolar Tetap Seribu Dolar Nah Perbedaan Ini Akan Mengakibatkan Kerugian Bagi Kita Nah Itu Namanya Exposure Transaksi Si Exposure Transaksi Ini Bisa Kita Tangani Dengan Menggunakan Hedging Hedging Itu Merupakan Suatu Mekanisme Dimana Kita Mempertahankan Kurs Mata Uang Kita Misalnya Satu Kita Pengennya Satu Dolar Sama Dengan Sembilan Rupiah Kita Bisa Menggunakan Opsi Hedging Tapi Untuk Bisa Mempertahankan Satu Dolar Sama Dengan Sembilan Rupiah Kita Harus Bayar Untuk Hedging Buk Misalnya Nanti Ketika 30 Hari Ternyata Satu Dollar Lebih Kecil Alias 8000 Apakah Kita Masih Bisa Pakai Hedging Jawabannya Adalah Kita Sudah Bayar Hedging Di Depan Maka Hedging Tetap Bisa Kita Pakai Tapi Buat Apa Karena Hedging Mempertahankan Satu Dollar Sama Dengan 9000 Rupiah Kalau Kenyataannya Lebih Kecil Jadinya Maka Kita Ruginya Double Satu Kita Rugi Sudah Bayar Hedging Kedua Kita Rugi Tidak Bisa Mempergunakan Hedging Kita Jadi Kerugian Hedging Kita Ketika Kursnya Di bawah Nilai Hedging Maka Kita Tidak Bisa Mengeksekusi Hedging Karena Buat Apa Rugi Cuma Kalau Misalnya Nilainya Jadi Dinaik Maka Kita Bisa Menggunakan Hedging Agar Kita Tidak Mengalami Kerugian Yang Terakhir Adalah Exposure Ekonomi Ini Terjadi Pada Tingkat Operasi Dan Merupakan Hasil Dari Perubahan Nilai Tukar Pada Proyeksi Arus Kas Exposure Ini Lebih Berpengaruh Pada Keseluruhan Perusahaan Dan Bersifat Jangka Panjang Contohnya Gini Saat USD Menguat Harga Export AS Atau Dengan Mata Uang Lain Sehingga Barang Export AS Kurang Laku Di Pasaran Jadi Ketika USD Menguat Biasanya Orang Yang Kayak Di Indonesia Ketika USD Menguat Kita Akan Mengurungkan Niat Untuk Membeli Elektronik Yang Harus Melihat Kurs Dulu Kita Nunggu Kurs Agak Turun Dulu Baru Kita Beli Elektronik Itu Namanya Exposure Ekonomi Nah Dari Ketiga Macem Exposure Tersebut Kita Bisa Tahu Ternyata Kinerja Suatu Perusahaan Itu Kalau Di Multinasional Company Bukan Melulu Kepada Labanya Berapa Tapi Dilihat Juga Dari Ada Di Negara Mana Si Perusahaan Tersebut Bagaimana Kondisi Perekonomiannya Dan Bagaimana Kekuatan Mata Uang Di Negara Tersebut Kayak Di Indonesia Ketika Laba Kita Sebenarnya Gede Banget Dibandingkan Sama Negara Sorry Dibandingkan Sama Headquarter Yang ada Di Amerika Misalnya Tapi Ketika Laba Kita Itu Harus Ditranslasi Kedalam USD Tentu Saja Laba Kita Yang Gede Jadinya Turun Karena Adanya Nilai Mata Uang Yang Berbeda Jadi Si kinergenya Agak Sulit Untuk Bisa Disamakan Karena Nilai Mata Uang Yang Berbeda Jadi Gimana Solusinya Solusinya Adalah Perlu Dibedakan Antara Kinergen Manajemen Dan Economic Performance Dari Suatu Subsidiary Bila Dalam Jangka Panjang Economic Performance Dari Suatu Negara Itu Gak Bagus Atau Kurang Baik Meskipun Kinergen Manajernya Sebenarnya Baik Maka Perusahaan Perlu Mempertimbangkan Untuk Memindahkan Subsidiary Ke negara Lain Jadi Jangan Cuma Ngeliat Oh Ini Labanya Kecil Tapi Dilihat Apakah Kecilnya Karena Exposure Translasi Atau Bagaimana Economic Performance Apakah Ekonomiknya Lagi Bagus Atau Lagi Jelek Contohnya Di Venezuela Lagi Jelek Tuh Gak Mungkin Si Perusahaan Dinilai Kinergenya Buruk Karena Manajernya Gak Bisa Kerja Enggak Tapi Karena Kondisi Preekonomi Di Venezuela Juga Lagi Gak Bagus Jadi Harus Dibedakan Intinya Harus Dibedakan Antara Kinergen Management Sama Economic Performance Di Suatu Anak Perusahaan Oke Cuma Sampai Sampai Situ 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 Materi Hari Ini Setelah Ini Kalian Boleh Untuk Mengakses Classroom Dan Melakukan Tanya Jawab Apabila Ada Yang Tidak Dimengerti Dengan Desain Pengampu Masing-masing Terus Setelah Itu Untuk Pertemuan Kali Ini Gak Ada PR Gak Ada Tugas Oke Diharapkan Bertanya Apabila Tidak Mengerti Agar Diskusinya Hidup Dan Kalian Mengerti Materi Yang Diberikan Hari Ini Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh